Inilah para peraih nilai indeks prestasi akademik tertinggi dalam wisuda ke-81 yang digelar Universitas Tionus Wantoro Semarang pada Rabu Siang di Patra Confession Hotel. Wajah ceria terpancar saat mereka dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik dan memperoleh piagam penghargaan serta sebuah laptop yang disampaikan secara langsung oleh Rektor Udinus Prof. Edi Nur Sasongko. Tak hanya mereka yang merasakan bahagia, namun juga almamater sekolah mereka turut juga memperoleh sebuah hadiah laptop sebagai bentuk penghargaan dari kampus biru di tengah kota Semarang tersebut. Salah satu peraih predikat kumlaut adalah peneliti Udinus Dr. Derosal Ignatius Moses Setiadi yang berhasil menjadi doktor di program doktoral ilmu komputer Udinus dengan IPK 4 atau tertinggi. Kelar doktornya juga dicapai di usia muda yakni 35 tahun dan diselesaikan dalam waktu 2 tahun 11 bulan. Motivasi kuat menurutnya menjadi modal dalam belajar sehingga dapat lulus tepat waktu dan meraih prestasi terbaik. Secara pribadi saya sangat bangga bisa lulus di Udinus, kampus yang terakreditasi unggul. Di Udinus ini sebagai lulusan doktoral PDIK, kami belajar diberikan pelajaran yang cukup banyak dan banyak bimbingan. Sehingga publikasi dari jurnal di Udinus itu bisa tembus kuartil 1 di Skopos. Pelajaran di Udinus sangat menyenangkan dan banyak teman-teman juga dari kampus lain sehingga kami itu juga bisa memberikan dampak yang sangat baik. Selain itu kebetulan saya juga bisa lulus di usia kurang lebih 35 tahun. Ini adalah usia masa-masa emas ya. Jadi di masa-masa emas ini tenaga kita masih kuat, pikiran masih kuat sehingga kita itu bisa push. Kita bisa push, bisa segera untuk lulus dan kita masih bisa produktif. Di usia-usia inilah kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Selain dokter D. Rosal, lulusan terbaik pada wisuda ke-81 ini adalah Riza Alamsyah untuk program Magister Teknik Informatika dengan IPK 4. Just Angel Studia untuk program Sarjana dari program Studi Sastra Jepang dengan IPK 3,96. Veronika Halim untuk program Sarjana Terapan dari program Studi Pengelolaan Perhotelan dengan IPK 3,9. Dan Zuliana untuk program Diploma dari Diploma 3 penyiaran dengan IPK 3,83. Tutuk Cerita melaporkan.